Bab 1511 dia melihat Anda. Ini jelas bukan hal yang hanya satu kali. Menyerahkan botol air, Lanfusi mengambilnya, lalu memandang roh kudus Douluo di sebelahnya, dan bertanya, ini adalah? Tanggulin tersenyum sedikit, ibuku. Kedua kata ini menjawab dengan sangat alami, dan Yali tiba-tiba tersenyum. Dia tampak seperti orang tua saat ini, dengan senyuman di wajahnya, tiba-tiba penuh dengan kebaikan. Wajah Lanfusi berubah, dan ekspresi iri muncul di bawah matanya. Dia mengubah sikap buruknya terhadap Tanggulin dan berkata dengan hormat kepada Yali, Halo bibi, saya kasar sekarang. Yali menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tapi, gadis yang sangat baik, mengapa kamu ingin berpura-pura menjadi laki-laki? Setelah mengubah usia Dongfeng di sini, tidak selalu mungkin untuk melihat jenis kelamin sebenarnya dari Lanfusi, tetapi Yali adalah orang nomor satu di dunia. Penyembuh jiwa terlalu akrab dengan struktur tubuh manusia, bau alami tubuh manusia, dan berbagai indera. Tanggulin tidak perlu mengatakan bahwa banyak poin halus di Lanfusi telah memberitahunya bahwa di depannya adalah seorang gadis. Ekspresi Lanfusi berubah dan dia menatap Tanggulin dengan kejam. Dia tidak tahu bahwa itu adalah penglihatan Yali sendiri, tetapi mengira itu adalah penglihatan Tanggulin. Dia menggigit bibir bawahnya, tetapi membungkuk sedikit untuk menyambut Yali. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Melihat ke arah dia pergi, Yali tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikitpun lelucon di sudut mulutnya, anakku yang baik. Kamu benar-benar memprovokasimu kemanapun kamu pergi, dan bersikap seperti ayah baptismu. Hah. Tanggulin menatap roh kudus Douluo dengan tercengang, Bu, di mana kamu mengatakan ini? Yali tertawa, Tidakkah kamu melihat bahwa gadis ini sudah menarik bagimu? Ibu ada di sini, jika kamu memiliki ini jika saya tidak dapat melihatnya, maka saya telah hidup selama lebih dari 100 tahun. Tanggulin berkata dengan heran, bagaimana ini mungkin? Dia selalu mengenakan pakaian pria, dan dia tampaknya memiliki masalah dengan orientasi seksualnya. Gadis, itulah mengapa saya datang untuk berpartisipasi dalam kontes seni bela diri ini. Sebelumnya, dia memberitahu saya betapa dia menyukai Guyu, mengapa? Jangan terlalu banyak berpikir. Yali berkata tak berdaya, sepertinya kau masih sedikit lebih sederhana. Ini harus diganti dengan ayah baptismu. Aku khawatir aku sudah melihatnya. Tatapan matamu telah mengekspos mentalitasnya, atau bahkan dirinya sendiri saya tidak tahu bahwa saya pernah tertarik kepada Anda. Meskipun saya tidak tahu apa yang terjadi di antara Anda, tetapi setelah Anda bermain, saya akan memberi Anda air sesegera mungkin. Beritahu Ibu, teman macam apa yang melakukan ini? Bahkan Anda kurasa partner dari Shrek Seven Devils tidak terlalu berhati-hati. Apalagi dia baru saja kembali bukan untuk mendapatkan botolnya kembali, tapi dia agak enggan untuk kembali dan bertemu denganmu lagi. Juga, poin terpenting, pada botolnya dia memiliki aura yang sangat kuat, setidaknya telah digunakan untuk sementara waktu, dan objek pribadinya digunakan oleh lawan jenis, dan digunakan secara alami. Lalu beritahu Ibu, apakah ini normal? Tang Wulin tidak bisa berkata-kata ketika ditanya oleh roh kudus Do Uluo, tetapi dia benar-benar tidak dapat membayangkan ini terjadi, itu karena dia tidak pernah memperlakukan Lan Fusi sebagai seorang gadis, dan dia masih berpikir demikian. Lan Fusi memusuhi dirinya sendiri. Ibu yang mustahil, kau tahu, aku hanya menyukai Guyu saja. Kepalanya menggeleng seperti drum yang menggembung, dengan ekspresi iblis di wajahnya. Haha. Guyuena, anak ini benar-benar bahagia. Kepercayaanmu yang tiada batas padanya dan kegigihan ini benar-benar membuat Ibu iri. Jika Ayah Baptismu membuatmu begitu tegas, bagaimana kamu bisa mendapatkan begitu banyak benar dan salah? Apa yang membuatmu lebih baik darinya adalah bahwa kamu tidak pernah memberi gadis lain kesempatan untuk salah paham. Ini sangat bagus. Aku harap kamu bisa mempertahankannya. Apa itu harapan? Sudut mulut Tanggulin bergerak-gerak. Roh Kudus Douluo sepertinya menunjukkan, di dunia ini, terlalu banyak godaan. Setelah menstabilkan kondisi fisiknya, Tanggulin keluar dari stadion besar bersama Roh Kudus Douluo, awalnya untuk tidak mengeksposnya. Identitas. Mereka seharusnya tidak pergi bersama, tetapi Roh Kudus Douluo mengkhawatirkan keselamatannya dan mengirimnya ke gerbang Asosiasi Pandai Besi. Pada saat ini, sebuah mobil mewah berhenti di depan Asosiasi Pandai Besi. Pintu mobil biru tua menghadap ke belakang. Seorang pria dengan kostum pengurus rumah tangga berjalan ke dalam dan memberi isyarat mohon kepada Yali. Yali tersenyum dan masuk ke dalam mobil, pintunya tertutup dan pergi dengan tenang. Melihat betapa bahagianya kamu, aku merasa lega. Seorang pria yang duduk di dalam mobil berkata dengan senyum di wajahnya, Iya, sudah lama sekali aku tidak begitu bahagia. Orang selalu butuh harapan. Ketika melihat harapan dalam hidup, secara alamiah mereka akan bahagia. Saat masih muda, selalu sulit untuk merasa puas. Saya memiliki lebih banyak pengetahuan. Ketika saya semakin tua, saya hanya ingin menetap, berpegang pada apa yang saya miliki, dan merasakan kebahagiaan yang diperoleh dengan susah payah. Menjalani kehidupan yang berulang setiap hari tidak akan melelahkan, tetapi itu akan menyenangkan. Bagus jika kamu bisa berpikir begitu. Pria itu mendesah pelan, matanya seperti kehilangan fokus. Yali tersenyum, kadang-kadang, saya pikir Tuhan telah memperlakukan saya dengan sangat baik. Dengan suami seperti saudara Ming, kita bisa hidup bahagia bersama selama beberapa dekade. Apa yang harus tidak puas? Dia membawa saya untuk melihat hampir sebagian besar hal-hal indah di dunia. Ketika saya tua, saya dalam masalah. Saya ingin pergi bersamanya, tetapi saya tidak menyangka bahwa Tuhan akan begitu baik kepada saya dan memberi saya putra yang luar biasa. Sehingga saya bisa menikmati kebahagiaan keluarga ini ketika saya sudah tua. Mungkin ini adalah pertolongan terbesar Tuhan bagi saya. Saya sangat senang, sangat bahagia. Saya akan menggunakan sisa hidup untuk menjaga kebahagiaan ini. Pria itu memandang Yali dengan sedikit terkejut dan melihat senyuman di wajahnya, tapi ada rasa yang tak terkatakan di hatinya. Bagaimanapun, dia tidak mengatakan apa yang ingin dia katakan. Tidak memintaku untuk makan makanan yang paling enak. Bakso? Sudah lama saya tidak mencobanya, ayo pergi sekarang. Yali tersenyum. Meski usianya baru tua, dia masih melihat hati pria itu bergoyang seolah-olah dia kembali ke masa lalu. Seberkas cahaya bersinar terang di lautan roh, seolah melihat matahari, dari memasuki pikiran hingga saat ini, Tanggulin tidak mengetahui masa lalu. Sudah lama sekali, namun ia dapat dengan jelas merasakan sublimasi lautan spiritualnya. Perasaan sublimasi ini tidak bisa dikatakan indah, mestinya merupakan perubahan kualitatif. Bahkan ia sendiri tidak menyangka bila kekuatan spiritualnya digarap ke alam spiritual. Setelah itu, akan ada perubahan kualitatif seperti itu. Kekuatan spiritual yang sangat besar di lautan roh kini telah meningkat dari warna keemasan asli dengan lapisan halo warna-warni. Meskipun hanya lapisan yang sangat tipis, ini dalam lapisan tipis halo, itu memberi orang tekstur misterius. Lingkaran cahaya warna-warni ini tertinggal di lautan roh setelah pukulan selesai. Jumlah totalnya sangat kecil, sangat kecil, tetapi nyata. Tanggulin sebelumnya menyerap energi bencana elemen di tubuhnya, sebagian besar kekuatan hukum diubah menjadi pohon anggur penjara yang menggelegar. Untuk guntur biasa, pohon anggur penjara yang menggelegar selalu menyerap dengan cepat, tetapi guntur berwarna-warni ini dapat menyerap lebih cepat jauh lebih lambat. Roh lain juga mencoba untuk menyerap, tetapi tingkat penyerapannya juga lambat, sama seperti Tanggulin sendiri. Dia lebih mengandalkan petir elemen ini untuk menempat tubuhnya, membuat tubuhnya lebih kuat, tetapi dia tidak bisa langsung membiarkannya itu menjadi bagian dari tubuh sendiri. Tetapi situasi saat ini telah mengalami beberapa perubahan halus, hal yang paling aneh tentang perubahan ini adalah bahwa kekuatan hukum telah memasuki dunia spiritualnya dengan sendirinya, dan telah melebur ke dalam lautan spiritual. Perasaan perubahan kualitatif di lautan roh tidak bisa dipalsukan, meskipun Tanggulin sendiri tidak tahu seberapa jauh peningkatan ini dapat dicapai, tidak ada keraguan tentang peningkatan tersebut. Elemental guntur yang terkumpul di tubuh telah menghilang, satu bagian dilepaskan dalam dua pertempuran, dan bagian lainnya berada di lautan roh. Bab 1512 Anda memiliki bau mulut Hukum warna-warni, Tanggulin mengambil nama untuk cahaya warna-warni ini. Tampaknya metode kultivasi saya tidak salah. Masalah terbesar di masa lalu adalah saya tidak tahu cara menyerap energi dari hukum ini. Sekarang setelah ada hukum terlarang dan kaisar naga menerobos, Anda dapat mengontrol dan menggunakannya untuk mengontrol inti jiwa dan naga. Ketika inti dan lautan roh adalah trinitas, tibalah waktunya untuk mencoba menyerapnya. Sama seperti lautan roh, ada inti jiwa kecil yang muncul di lautan roh jika lebih merupakan wujud ilusi, maka ia sudah memiliki entitas, padahal entitas ini belum kacang kedelai memang ukurannya, tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Tanggulin jelas bisa merasakan bahwa jumlah total kekuatan jiwanya tetap tidak berubah, tetapi dibandingkan sebelumnya, itu menjadi lebih halus. Benar saja, masih ada tekanan, dan bahkan tujuan yang lebih tinggi untuk diri Anda sendiri. Selalu mencari untuk terus meningkatkan. Kesadaran kembali, dan dia perlahan bangun dari meditasi. Cedera berat sebelumnya telah dilenyapkan. Selain rasa lapar yang hebat, seluruh tubuh sebenarnya sangat nyaman. Manfaat terbesar yang diperoleh dari peningkatan kekuatan adalah peningkatan keimanan, yang memperkuat kepercayaan dirinya dalam bekerja keras. Guyu, menungguku, suatu hari aku akan mengejutkanmu dengan kekuatanku, dan pada saat itu, tidak peduli apa yang ingin kamu lakukan, aku akan berada di sisimu. Kamar yang tenang. Guyuena perlahan membuka matanya, dan sedikit kepahitan muncul di sudut mulutnya. Wulin, aku benar-benar tidak ingin kamu menjadi lebih kuat. Tahukah kamu bahwa ketika kamu menjadi lebih kuat sampai batas tertentu, lawan terakhirmu akan menjadi. Round Robin berlanjut, seperti Tang Wulin yang berhasil melewati level pertama, Kiangus hunting dengan mudah mengalahkan lawannya, seperti yang dilakukan Lan Fusi di grup keempat. Memasuki tahap Round Robin, kekecewaan jarang terlihat, dan babak pertama berakhir mulus setelah lima hari. Di daftar tiap grup juga ada urutan peringkat, yang kalah di game pertama secara alami di belakang, dan yang memenangkan game pertama ada di depan. Mengenai pertarungan antara Tang Wulin dan Levis, ada banyak analisis setelah pertandingan. Banyak orang yang percaya bahwa Tang Wulin beruntung memenangkan pertarungan ini. Di saat yang sama, seseorang secara khusus mewawancarai Levis setelah pertandingan, tetapi Levis diam saja. Dia mengatakan bahwa dia menolak untuk mengungkapkan situasi sebenarnya dari perang pada saat itu, tetapi mengatakan bahwa dia yakin akan kerugian tersebut. Namun, peringkat prediksi keseluruhan Tang Wulin dalam konferensi rekrutmen seni bela diri ini tidak meningkat dengan kemenangan, tetapi turun. Toh dia muntah darah hari itu dan menunjukkan kondisi fisik yang sangat buruk, siapa tahu dia bisa sembuh hanya dalam beberapa hari. Tang Wulin bermeditasi selama tiga hari penuh, setelah tubuhnya pulih, ia terus berlatih tianduan tanpa ragu. Baginya, penempaan hari ini adalah cara terbaik untuk berlatih, dan pada saat yang sama, dia harus tetap berhubungan dengan hukum elemen untuk memahami metode terlarang Raja Naga yang dia ciptakan. Dragon Emperor Breaking adalah bentuk pertama dari hukum terlarang, tetapi ini bukanlah bentuk terakhir. Hanya saja Tang Wulin sendiri tidak bisa mengatakan kapan dia bisa memahami rumus kedua. Di hari pertandingan grup ketiga, Tang Wulin hampir saja menginjak spot untuk datang ke Stadion Mingdu, belum terlalu dini atau terlambat. Saya datang ke rest area dan menunggu. Hari ini, menurut urutan, dia yang kedua bermain, jadi jangan terlalu khawatir. Di rest area, sepuluh pemain dari tiga grup sudah tiba, tiga grup di pagi hari dan empat di sore hari. Kiyangu Sangting Dama Jin Dao duduk di satu sisi dengan mata tertutup dan beristirahat. Yang lain juga di tempat yang berbeda. Tapi saat ini, tidak ada sepuluh orang di tempat istirahat, tetapi sebelas orang, kecuali salah satu dari tiga kelompok. Selain itu, ada satu lagi yang termasuk dalam keempat kelompok tersebut, yaitu Lan Fusi. Tang Wulin adalah yang terakhir dari tiga kelompok yang masuk. Begitu dia memasuki pintu, dia menarik perhatian semua orang, dan bahkan Kiyangu Sangting membuka matanya. Kulit Tang Wulin saat ini telah kembali normal, dan seluruh orang tampak tidak berbeda, dia masih memegang dagunya dengan agak bangga, dan duduk dengan tenang. Tentu saja dia juga melihat Lan Fusi, tetapi ketika dia memikirkan kata-kata Yali hari itu, dia pura-pura tidak melihatnya, sebaliknya, dia menutup matanya dan menutup matanya dan beristirahat dengan cara yang sama seperti Kiyangu Sangting. Melihatnya seperti itu, Lan Fusi tidak bisa membantu tetapi gatal karena kebencian, tetapi tidak melangkah maju. Bukankah bajingan ini akan berinisiatif untuk menyapa? Dia tidak tahu bahwa Tang Wulin sengaja tidak naik dalam hidupnya, selain Guiwena, dia juga berhubungan dengan beberapa wanita lain, seperti Wusi Duo dan Dayuner. Khususnya, Dayuner membayar cukup banyak untuknya. Tapi Guiwena sudah ada di dalam hatinya, dan dia tidak bisa memberi mereka apapun. Karena itu, sekarang Tang Wulin hanya terlihat seperti air, dan tidak bermaksud memberi siapapun kesempatan. Bahkan rasa ingin tahu tentang identitas Lan Fusi kini telah meredah. Peserta di pertandingan pertama bisa masuk. Seorang anggota staf masuk untuk mengingatkan. Kedua kontestan di grup ketiga berdiri pada waktu yang sama, saling memandang, dan keluar. Setiap orang adalah pesaing, dan tidak ada yang perlu disapa. Kekuatan adalah kata terakhir. Pada saat ini, apa yang tidak diharapkan Tang Wulin adalah Qiangus Hangting berdiri dan berjalan ke sofa di seberangnya dan duduk. Yulong Yuiya, halo, saya Qiangus Hangting. Tang Wulin membuka matanya, dan bahkan dia harus mengakui bahwa saingannya dalam cinta masih cukup baik. Hari ini Qiangus Hangting mengenakan setelan putih kasual, tanpa banyak hiasan, kecuali lengannya ditarik ke siku, dan seluruh orang tampak sangat segar. Sepertinya dia berusia 20-an, bukan seperti usianya yang lebih dari 30. Sebuah cahaya redup melintas di bawah matanya, Qiangus Hangting berkata, kami berada dalam sebuah grup dan kami dianggap takdir pertemuan. Saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan tentang situasi grup kami? Tang Wulin berkata dengan lemah, itu tidak akan mempengaruhi kualifikasi saya. Qiangus Hangting jelas tagna, apa artinya itu tidak bisa memengaruhinya untuk lolos? Dia dengan jelas mengatakan bahwa tidak ada dari kalian yang bisa mengalahkanku. Ada cibiran di sudut mulutnya? Oh, begitukah? Itu untuk dilihat. Saya hanya berharap Anda tidak akan sakit lagi. Bahkan jika Anda ingin mengalahkan Anda, saya harap saya bisa mengalahkan Anda di masa kejayaan Anda. Jangan sampai Anda penyesalan apa? Oh. Jawaban Tang Wulin hanya satu kata. Qiangus Hangting melihat pandangan arogan lawannya, tetapi senyuman di wajahnya sedikit lebih lama, berdiri, berjalan mengikuti inisiatif Tang Wulin, membungkuk, dan berkata dengan suara samar yang hanya bisa didengar Tang Wulin. Tahukah kamu? Nana awalnya milikku, tidak ada yang bisa merebutnya dariku. Tidak ada yang bisa melakukannya, kamu juga tidak bisa. Kamu punya bau mulut. Tang Wulin memiringkan kepalanya ke belakang dengan jijik. Ini dia sengaja mengucapkan tiga kata ini dengan keras, sehingga semua orang yang hadir tidak bisa tidak melihatnya. Dengan embusan, Lan Fusi tidak bisa menahan senyum. Orang ini benar-benar menyebalkan. Tidak, tepatnya, kedua pria itu sangat menyebalkan. Jika kedua pria menjengkelkan itu dicubit, sepertinya mereka juga. Hal yang bagus. Tidak peduli seberapa baik Qiangus Hangting pulih, dia tidak bisa membantu tetapi merasa seperti gunung berapi yang meletus. Dia menegakkan tubuhnya dengan tiba-tiba, menatap Tang Wulin dengan mata panas, mengkliknya dengan jari telunjuk, dan kemudian berbalik. Bahkan tidak tinggal di ruang tunggu. Melihatnya pergi dari belakang, hanya dengan sentuhan Tang Wulin berkata, bukankah orang tuanya mengajarinya, bukan kepada orang yang memiliki jari-jari itu sangat tidak sopan, dan bukan pertunjukan guru? Tiga anggota kelompok lainnya tidak bisa menahan diri untuk saling memandang, tetapi tidak ada yang menjawab. Setiap pemuda kuat memiliki sisi kebanggaannya sendiri, ada yang kebanggaan batin dan ada pula yang di luar. Namun, kesombongan bukan berarti bodoh. Siapa yang tidak tahu dari siapa Qiangus Hangting berasal? Mengatakan dia tidak memiliki tutor, bukankah ini hanya mengutuk master pagoda penyebaran roh kontemporer? Apakah Yulongiwe ini benar-benar pemberani atau bodoh? Tang Wulin benar-benar disengaja, dia tidak tahu kenapa, dia tidak marah ketika melihat Qiangus Hangting. Terutama ketika saya berpikir bahwa orang ini dan Guyuena mentransmisikan menara roh, ada api samar menyala di hati saya. Bahkan dia tidak mengetahuinya, itu sebenarnya cemburu. Lan Fusi berdiri dan pergi, karena game sudah dimulai, dan Tang Wulin akan naik ke panggung di game berikutnya. Ketika saya melihat Tang Wulin lagi hari ini, cederanya jelas telah pulih, dan kekuatan mental Lan Fusi masih samar-samar terasa bahwa dia terlihat sedikit berbeda, seolah-olah ada cahaya redup yang membayang di tubuhnya, sangat lemah, hanya basis kultivasi spiritual yang mencapai alam spiritual yang samar-samar dapat menemukan sedikit perbedaan. Pertandingan pertama memakan waktu lebih lama dari yang diharapkan, dan butuh waktu 30 menit sebelum Tang Wulin dipanggil untuk mempersiapkan permainan. Mohon saran. Seorang pemuda jangkung menghampiri Tang Wulin dan berkata kepadanya dengan ekspresi serius. Siapapun yang bertemu Tang Wulin, pembangkit tenaga listrik tingkat douluo, tidak dapat melakukannya tanpa ekspresi serius. Bab 1513 Pisau Beiman Tang Wulin mengangguk kepadanya dan berjalan keluar tanpa mengatakan apa-apa, tetapi dalam pikirannya dia mengingat kekuatan orang yang ditunjukkan dalam informasi ini. Kontra delapan cincin yang sama dari militer adalah bakat yang dilatih khusus oleh militer. Militer memiliki kekuatan yang besar dan tentu saja juga memiliki basis pelatihan sendiri. Ada begitu banyak tentara di seluruh federasi dan tentu saja tidak ada kekurangan orang-orang yang luar biasa. Memilih beberapa bakat luar biasa dari mereka untuk pelatihan adalah apa yang akan dilakukan setiap wilayah militer. Perkemahan Dewa Darah seperti Legiun Dewa Darah juga seperti ini. Tentu ada legiun lain. Setan Pedang Galesima Jinci dibudidayakan oleh Legiun Selatan. Lawan Tang Wulin di babak kedua round robin berasal dari tentara utara, tepatnya dari Armada Laut Utara. Menurut data, ini adalah seorang kolonel besar, hanya selangkah lagi dari jenderal. Skuadron Gunung Utara, elit Armada Laut Utara, adalah kapten skuadron Gunung Utara. Pengalaman tempur sebenarnya sangat kaya, terutama bagus dalam kontrol meca. Perbedaan terbesar antara prajurit dan master jiwa biasa adalah bahwa mereka memiliki pertempuran yang lebih nyata, dan mereka juga lebih baik dalam bertarung dalam berbagai kondisi, dan mereka lebih baik dalam membunuh satu pukulan. Terutama prajurit yang mencapai levelnya harus menjadi sasaran berbagai kemiringan sumber daya di ketentaraan. Ketika Shrek Seven Devils bergabung dengan militer, mereka semua menikmati keuntungan seperti itu. Nama Kapten Gunung Utara itu sepertinya Makita, nama yang sangat sederhana. Keduanya keluar dari rest area satu persatu isolasi suara rest area sangat bagus sehingga mereka segera mendengar suara berisik di luar. Game sebelumnya cukup lama, artinya game tersebut cukup seru, dan mood penonton saat ini cukup tinggi. Selanjutnya, dua pemain yang akan mengikuti grup ketiga hari ini adalah Makita, Kapten Armada Laut Utara Gunung Utara, dan Yulong Yuei dari keluarga Blue Electric Tyrannosaurus. Di babak terakhir pertandingan, mereka semua adalah pemenang dan mereka semua sudah memiliki poin untuk menang. Kemudian, di pertandingan hari ini, siapapun yang menang dan kalah sangat penting. Siapapun yang memenangkan kemenangan terakhir bisa menonjol lagi, dan juga menekan pesaing yang kuat. Komentatornya tetap FVA, suaranya sangat merdu, dan terdengar sangat nyaman. Makita dan Tangwulin naik ke atas panggung satu demi satu, dan Makita berinisiatif berjalan menuju sisi lain dari panggung kompetisi, memperlebar jarak antara Tangwulin dan Tangwulin. FVA masih bekerja keras dalam pekerjaannya. Situasi pertandingan terakhir Yulong Yueian benar-benar tidak ada yang bisa dikatakan. Dia mengalahkan lawannya dalam kondisi fisik yang buruk dan pergi dengan cepat setelah pertandingan, dan lawannya Levis pada saat itu juga tidak mau diwawancarai. Jadi kami tidak tahu proses permainannya. Tapi Kapten Makita dari Gunung Utara tampil sangat baik di pertandingan terakhir. Dia menggunakan keterampilan tempur eksklusif Gunung Utara untuk mengalahkan lawan. Hingga saat ini, saya sepertinya masih samar-samar aku bisa merasakan aroma darah dari pedangnya di pertempuran terakhir. Itu pasti sesuatu yang hanya bisa dimiliki oleh 100 prajurit. Hari ini, itu tergantung bagaimana Mahkota Bulan Yulong akan bertemu dengan Kapten dari Makita. Tertantang Bagaimanapun, basis kultivasi Tangwulin lebih tinggi, jadi Makita, yang memiliki basis kultivasi lebih rendah, secara alami disebut sebagai penantang. Karena Tangwulin sengaja menunjukkan kebanggaan Yulong Yue sebelumnya, dia tidak terlalu memperhatikan lawannya. Saat ini, berhadapan di atas panggung, dia secara alami bisa melihat lawannya dengan lebih jelas. Makita tinggi dan kuat, dan ototnya tidak terlalu dibesar-besarkan, berdiri di sana seperti lembing. Kualitas seorang prajurit tidak diragukan lagi adalah bukti. Selain itu, tidak ada tempat khusus yang tidak terduga, tetapi kesederhanaan inilah yang membuat Tangwulin lebih berhati-hati. Dibandingkan dengan lawan mereka sebelumnya, apakah itu Aouchang atau Levis, dalam arti tertentu, mereka lebih di mata Tangwulin untuk menggambarkannya dengan kata-kata, gerbang pemanggilan, dan sihir bola kristal. Ini semua seni bela diri yang sangat bagus, tetapi dibandingkan dengan Tangwulin sendiri, seni bela diri ini semua adalah jejak, tidak ada. Tapi Makita berbeda. Semangat bela dirinya tampaknya seperti pedang. Banyak roh bela diri prajurit adalah jenis roh yang tampak sangat sederhana, tetapi orang ini memiliki karakteristik yang sangat berbeda. Tidak banyak hal yang indah, tetapi jelas lebih baik dari sebelumnya. Lawan lebih sulit untuk dihadapi. Menghadapi lawan seperti itu, Tangwulin juga lebih menghormati. 5, 4, 3, 2, 1, Permainan dimulai Saat Permainan mulai diumumkan, Makita segera bergerak, sosoknya seperti sambaran petir, dan dia langsung menghampiri Tangwulin, dengan langkah kecil. Tidak kecil, pada level sedang, tetapi kecepatannya sangat cepat, dan dalam proses berbaris, aura tajam tubuhnya terus meningkat. Sebuah pedang cahaya mengebor keluar dari atas kepalanya dan menggantung di atas kepalanya. Pisau panjang itu panjangnya empat kaki, dan bilahnya canggung. Bilah pedang putih salju terus menumpuk seiring dengan kemajuannya. Itu tidak menjadi lebih besar, tetapi pisau panjang itu sendiri menjadi lebih cerah dan lebih terang. Saat itu melesat setengah jarak, pisau panjang itu benar-benar berubah menjadi warna pijar yang menyilaukan. Makita berteriak, tiba-tiba mengangkat tangannya, meraih gagang pisau panjang di atas kepalanya, dan lelaki itu berjalan dengan pisau itu, tubuh dan pisaunya bersatu. Tangwulin hanya merasa bahwa itu pihak lain sepertinya telah berubah menjadi tajam dalam sekejap. Tidak ada apa-apa selain ujung yang tajam. Itu berkedip dalam sekejap, cahaya pedang itu bersinar, dan ruang di kedua sisi cahaya pedang itu tampaknya telah ada sendirian, hanya satu cahaya pedang itu yang turun dari langit ketika roh Makita telah diangkat ke titik ekstrim. Dipotong secara instan. Beimang Sejak bergabung dengan pasukan khusus, Makita telah mengganti pedang panjangnya menjadi nama ini. Selain bakatnya, dia bisa mencapai langkah ini, dan lebih banyak lagi adalah kerja keras. Di Armada Laut Utara, dia memiliki julukan yang disebut Raja 10.000 Pedang. Ini tidak berarti bahwa ia memiliki 10.000 pisau, tetapi ia memotong 10.000 pisau di laut setiap hari. 10.000 dolar untuk habis-habisan. Ini menunjukkan betapa kerasnya kultifasinya. Tidak peduli seberapa bergolak ombaknya, yang harus dia lakukan hanyalah membelah laut. Mang pedangnya dikembangkan pada level ini. Dari awal tidak ada balok pedang, sampai balok pedang 1, 2, 3, 1, 2, dan 3 kaki. Kemudian cahaya bila menyatu lagi dan kembali ke pisau panjang itu sendiri. Dia menggunakan proses ini selama 13 tahun. Baru setelah cahaya pedang benar-benar meleleh menjadi pisau panjang, rumus ini dipraktikan, dan dia menyebut rumus ini pembagian dua dunia. Dua dunia terbagi, satu yin dan yang. Kali ini, Tang Wulin tidak terus berdiri diam, malah dia bangkit dan bergegas melawan pisau beiman makita. Pisau beiman tidak memiliki ketajaman, namun aura tajam dari pedang tersebut sebenarnya telah mempengaruhi seluruh tahap kompetisi. Dalam hal ini, Tang Wulin masih dapat menghadapi aura pedang tajam yang tidak terlihat. Mata makita menjadi lebih serius. Tetapi dia telah mengalami banyak pertempuran dan keyakinannya sangat kuat, dan dia tidak akan pernah mengubah niat aslinya karena perubahan pada lawannya. Melihat bahwa kedua belah pihak sudah dekat. Perhatian semuanya, udara di depan pisau beiman. Komentator F.V.E. berteriak. Penonton melihat dengan saksama, dan benar saja, di depan pedang utara, tampaknya ada cahaya yang diserap, ada sentuhan hitam di depan pedang panjang, yang sepertinya menumpuk sedikit demi sedikit seiring dengan dorongan ke depan. Dari. Kemudian mereka melihat ketegangan Tang Wulin, mengangkat tangan kanannya, dan langsung menggenggam pedangnya, dan pada saat dia menggenggamnya, tangan kanannya benar-benar berubah menjadi biru ungu. Keng. Ambil pedang beiman roh bela diri lawan dengan telapak tanganmu? Komentator F.V.E. sedikit tercengang melihat adegan ini. Dia juga seorang master jiwa. Meskipun dia tidak kuat, dia telah mempelajari banyak kasus pertempuran. Karena itulah dia diundang untuk menjelaskan. Tapi seperti Tang Wulin, sangat jarang mengambil senjata orang lain dengan tangannya begitu dia muncul. Terlebih lagi, pisau beiman dikenal sebagai pembagian dua alam, dan ketajamannya benar-benar menakutkan. Bisakah ini ditangkap? Tidak ingin tanganmu? Bab 1514 Kemenangan Kedua Sangat mengejutkan bahwa telapak tangan Tang Wulin sudah menyentuh beiman dao. Kekuatan yang dihasilkan oleh tabrakan instan memberi orang perasaan yang tak terlukiskan. Pertama-tama penonton melihat yang patah, dan yang patah adalah hitam pada pisau beiman. Ketika tangan kanan Tang Wulin menggenggam bilah pedang beiman, udara sepertinya menjadi jaring laba-laba, dan yang hitam roboh keluar, dan kemudian tangan pedang itu bertemu. Makna ungu di mata Tang Wulin melotot, dan dia berteriak dingin, lalu berpusat di tangan kanannya, sekelompok guntur dan kilat biru-violet meledak, seperti petir di hari yang cerah. Respon Makita juga cukup tepat waktu. Guyu tidak heran jika Tang Wulin mampu menggenggam beiman knive dalam situasi ini, jiwa bela dirinya langsung pulih dan menghilang di tangan Tang Wulin, menghindari deru ledakan petir. Pada saat yang sama, bentuk tubuh berubah, seluruh orang berputar, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya tampaknya dikeluarkan dari tubuh, menebas Tang Wulin dengan panik. Dan guntur meledak pada saat ini. Dalam raungan yang dahsyat, bilahnya dihancurkan oleh guntur, dan mereka tidak bisa mendekat sama sekali. Namun, tubuh Tang Wulin tidak jatuh, dan dia langsung melesat ke samping dan bergegas keluar. Kemudian terjadi perubahan yang sangat aneh di udara. Seolah-olah itu hanya sekejap mata, tiga Tang Wulin tiba-tiba muncul di udara, dan sebuah segitiga diuraikan di udara. Yang lebih menakutkan adalah Tang Wulin membuat tangan kanan di setiap sudut segitiga. Dalam aksi penembakan, masing-masing dari mereka menembakkan petir yang tak terhitung jumlahnya, yang terjalin menjadi jaring besar di udara. Lika-liku petir itu tidak bisa menilai arah sama sekali, tetapi inti dari segitiga itu adalah makita. Guiwena bergerak di segitiga petir. Teriak F.V. lagi. Tentu saja, dia tahu tentang gerakan match yang dibuat oleh Tang Wulin selama periode penilaian dan telah diverifikasi oleh Asosiasi Master Mecha. Sekarang secara resmi salah satu tindakan Mecha. Asosiasi Master Mecha juga telah menganalisis dengan cermat apa yang diinginkannya betapa sulitnya Mecha melakukan tindakan ini. Hal yang paling sulit adalah bahwa mekanik itu sendiri harus menahan terlalu banyak benturan dalam sekejap dan pada saat yang sama mereka harus menyelesaikan operasi yang sangat presisi. Seberapa mudah? Tapi Tang Wulin menggunakannya dengan tubuhnya sendiri saat ini, ini bukan Mecha dan tidak ada kontrol Mecha. Mana yang lebih sulit untuk dikatakan tapi mampu menyelesaikan aksi dan serangan seperti itu dengan kecepatan seperti itu sungguh luar biasa dalam hal kecepatan? Tubuh makita tiba-tiba jatuh ke tanah dan cahaya pedang naik dari langit dan langsung melayang ke udara seolah-olah seluruh orangnya telah menghilang dan sepenuhnya menyatu dengan pedang. Pisau Beimang pisaunya mengejutkan dunia. Bau besi dan darah yang tragis meledak dan ketika guntur dan kilat menghantam bila cahaya tiba-tiba menyebar memotong guntur dan kilat untuk sementara bila cahaya dan kilat itu terpantul di udara. Tiga kali sosok Tang Wulin hanya bertahan sesaat sebelum dia menjadi satu-satunya lagi dan kemudian dia berlari ke pedang cahaya. F.Y. bingung mengapa metode bertarung Yulong Yue ini selalu terlihat seperti kematian tapi efeknya ternyata bagus. Meskipun keduanya baru saja bertarung dalam dua langkah jelas bahwa Yulong Yue berada di atas angin. Ini sudah terjadi ketika Makita disingkirkan olehnya dengan tusukan di depan. Boom bilahnya berputar secara horizontal menghalangi tubuh Tang Wulin. Tang Wulin seperti bola meriam meledak pada saat tabrakan. Boom Bola petir biru-violet meledak di udara dan sosok itu berkibar karena suaranya dan jatuh itu adalah Makita. Saat ini seluruh tubuhnya tampak sedikit gosong dan ada kilatan cahaya listrik di tubuhnya yang jelas-jelas terpengaruh oleh Guntur. Tanpa mengejarnya Tang Wulin jatuh ke tanah dan berkata dengan lemah ke arah Makita battle armor. Makita menyesuaikan kekuatan jiwanya dengan segenap kekuatannya. Kekuatan jiwanya dikenal dengan ketajaman dan daya ledaknya, namun petir yang menembus ke dalam tubuhnya terlalu banyak. Lebih kuat, menyebabkan ototnya dan bahkan inti jiwanya bergerak terus-menerus. Jelas, jika Tang Wulin menyerang terus-menerus barusan, dia mungkin sudah kalah. Sebelum pertempuran ini, perkiraannya tentang Tang Wulin sudah sangat tinggi, tetapi ketika dia benar-benar menghadapi lawan, dia menyadari bahwa perkiraan ini tidak cukup. Lawan berada di atasnya dalam hal kekuatan, kecepatan, dan semangat cara bertarung yang nampaknya Sembrono adalah kepercayaan diri yang mutlak. Tang Wulin sendiri sangat puas dengan dirinya sendiri. Setelah pemahaman sebelumnya tentang hukum terlarang Kaisar Naga, dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang manipulasi berbagai kemampuannya. Terutama perpaduan dengan jiwa. Dia juga membahas hal ini dengan Amorous Douluo, mengapa para master roh tingkat tinggi hampir tidak pernah melepaskan roh mereka untuk bertarung, karena kekuatan bertarung dari roh itu sendiri lebih kuat, tidak sebaik menghubungkan mereka langsung ke master roh untuk meningkatkan jumlah mereka. Efeknya bagus. Tang Wulin meminjam sebagian kekuatan Tyrannosaurus tepat setelah tabrakan itu, dan guntur serta kilat dari pabrik anggur penjaraan yang bergemuruh telah menghantuinya sepanjang waktu, dan itu sempurna untuk menutupi semangat bela dirinya yang sebenarnya. Kekuatan lawan memang sangat kuat, tapi bagaimanapun juga, dia tidak setingkat dengannya, apalagi jiwa delapan cincin Douluo, bahkan yang bergelar Douluo, selama belum mencapai level super Douluo, sulit untuk memberinya membuat masalah. Anda tahu, Tang Wulin adalah pria dari negara musuh, dengan keputusan lima dewa untuk mengejutkan kekaisaran Bintang Luo. Kekuatan Makita memang sangat kuat, tetapi dibandingkan dengan Tang Wulin, lagi pula dia tidak berada pada level yang sama. Jika bukan karena menghormati para prajurit, Tang Wulin tidak akan bertarung seperti ini. Setelah terengah-engah, Makita melihat lebih dalam pada Tang Wulin, Mecha, Mohon Saran. Sambil berkata, Sebuah cahaya hitam melintas di tangannya, seberkas cahaya diproyeksikan keluar dan dengan cepat menjadi lebih besar, dan mecha hitam setinggi sekitar 7 meter muncul di belakang Makita. Cahaya hitam diproyeksikan, menarik tubuhnya ke dalam mecha secara instan, palka ditutup, dan stasiun selesai. Mecha Tang Wulin baru ingat bahwa penggunaan mecha tidak dilarang dalam lomba silat, yang agak menarik. Mecha adalah mecha. Setelah memasuki makita, mecha hitam diresapi dengan kehidupan, dan tiba-tiba menukik ke arah Tang Wulin, sebuah pedang raksasa adalah senjatanya, dan pedang raksasa itu langsung berubah menjadi pijar, seperti pedang utara sebelumnya. Tetapi karena perpaduan master jiwa dan mecha, kekuatannya tidak hanya meningkat satu tingkat. Tang Wulin menginjak tanah dengan kaki kirinya dan memantul. Tubuhnya langsung tertutup oleh sisik. Tubuh naga emas, tentu saja, adalah versi kilat. Ini masih cara bertarung yang arogan. F.Y. menatap Tang Wulin yang sedang membumbung tinggi, dan tidak bisa menahan perasaan ingin menutupi matanya. Ini jelas mengandalkan kekuatan murni untuk menggertak orang. Namun nyatanya, Makita memang terlihat jauh dari kekuatan Yulong Yue ini. Namun, beberapa hari yang lalu, pria ini terlihat sakit dan muntah darah siapa yang bisa melukainya beberapa hari yang lalu? Apakah versi lengkap Yulong Yue begitu menakutkan? Jawabannya iya. Versi lengkap Yulong Yue sangat menakutkan. Tanpa daj dan skill, hanya head to head. Kali ini, gerakan Tang Wulin akhirnya membesar. Seluruh orang tampaknya telah menyelesaikan busur di udara. Dengan tangan terangkat, dia langsung menuju ke pisau besar yang telah hancur. Boom! Udara terlihat gelap, dan kemudian biru ungu yang menyilaukan muncul di udara, seolah-olah guntur dan kilat muncul di atas platform kompetisi. Kemudian penonton tercengang melihat meca hitam besar terbang dengan lampu listrik, menabrak perisai dengan keras dan terpental kembali, jatuh ke tanah. Penonton terdiam. Lengan kanan Tang Wulin sekarang berwarna biru ungu, hampir transparan biru ungu. Dia berada di udara, seperti Dewa Petir yang turun. Persaingan sudah berakhir. F.Y. menelan ludah, berkata dengan susah payah, permainan telah usai, pemain Yulong Yue memenangkan ronde kedua. Jika saya harus menggambarkan permainan ini, meskipun saya tidak ingin mengatakan itu, bukan berarti saya tidak melawan pemain Makita. Hormat, tapi saya harus mengatakan, apa yang saya lihat menghancurkan. Ya, ini adalah permainan yang menghancurkan. Dari awal sampai akhir, Makita tidak punya kesempatan. Itu adalah tabrakan, kecepatan, kekuatan, dan atribut frontal, yang menyebabkan situasi ini, bahkan jika mekanisme dilepaskan dari belakang Makita, itu tidak mengubah pertempuran. Sebuah game yang hanya bisa dideskripsikan dengan rolling benar-benar mengejutkan dan tidak bisa dijelaskan. Tang Wulin perlahan jatuh ke tanah, mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, dan dibandingkan dengan jari telunjuk, itu agak seperti satu-satunya di langit dan bumi. Di kejauhan, di mimbar, Gu Yuena tidak bisa membantu, tetapi hatinya bergetar saat dia menonton adegan ini. Dan Qiang Usang Ting, yang menyaksikan adegan ini dari tepi lapangan, tidak bisa lagi tenang. Bab 1515 Cambuk Tor. Kekuatan tempur yang ditunjukkan Tang Wulin lebih kuat dari yang di akhirah. Dia bukan lagi kekuatan tempur judul Do Uluo, tetapi super Do Uluo. Jika tidak, sangat tidak mungkin untuk membunuh Makita dengan satu pukulan. Cambuk Tor. Cambuk Tor yang menggantikan pokok anggur dengan sebuah lengan. Tangan Tang Wulin juga sedikit mati rasa karena gemetar, tetapi saya harus mengatakan bahwa kekuatan pukulan ini benar-benar menakutkan. Jika bukan karena belas kasihannya, meca tingkat hitam akan menjadi sekelompok penggemar. Daya leda petir dilepaskan sempurna di Tor Esuit. Masalah terbesar berpura-pura menjadi Ulong Yue sebenarnya berasal dari ketidakmampuan banyak kemampuan jiwanya, yang juga merupakan akar dari keinginan Tang Wulin untuk menciptakan teknik fusi baru. Karena kemampuan rohnya terkait dengan guntur dan kilat, sebenarnya hanya ada dua, penjara Kaisar Biru San Luolei, dan cambuk Dewa Petir Kaisar Biru. Kedua kemampuan roh ini secara alami adalah kekuatan luar biasa, tetapi ada masalah dengan terlalu banyak kekuatan, yaitu mereka mudah menyakiti orang. Jika bukan karena mempelajari larangan Kaisar Naga bahwa kekuatan spiritual Tang Wulin telah disublimasikan, yang sangat memperkuat kendalinya, dia tidak berani menggunakan cambuk Thor, jika tidak, bagaimana dia bisa membunuh Makita? Melakukan? Sekarang tampaknya Thor Esuit digunakan dengan baik, dan dia cukup puas dengan dirinya sendiri. Saat ini, ia merasa bahwa poin terpenting adalah terus meneruskan Thor Esuit dan menjadi alat bertarung paling kuat di game-game berikutnya. Identitas itu seperti perbudakan dan segel, tetapi dengan segel, itu mungkin bukan hal yang buruk dalam banyak kasus. Penonton terdiam selama lebih dari 10 detik sebelum mereka meledak. Meskipun pertempuran ini masih sangat singkat, mereka merasakan semacam perasaan yang menyegarkan. Lonjakannya selalu yang paling mengejutkan. Gaya bertarung Tangwulin yang tak tertandingi adalah yang paling mudah membuat orang bersemangat. Sebagian besar orang yang hadir adalah anak-anak muda menyaksikan pertempuran, dan darah mereka langsung tersulut. Untuk beberapa saat, banyak orang mulai bersorak atas nama Yulong Yue. Di mata mereka, ini pertama kalinya Yulong Yue bangga, karena dia sangat kuat. Lanfusi memandang Tangwulin yang berdiri di atas panggung di sana dengan tatapan rumit, dan mengerutkan bibirnya, hebat sekali. Pertandingan Kiyangu Sang Ting terjadi tepat setelah Tangwulin. Ketika Tangwulin turun dari panggung kompetisi, dia bertemu dengannya. Tangwulin mengangkat alis ke arahnya, Kiyangu Sang Ting tersenyum dingin, apakah menurutmu ini cukup? Tunggu sampai hari itu, kuharap kamu tidak menangis. Haha. Tanggapan Tangwulin menjengkelkan. Ekspresi Ting agak kaku, dia merasa benar-benar tidak ada cara untuk berkomunikasi dengan pria ini. Tangwulin tidak langsung pergi, tetapi berdiri di bawah panggung, bersiap untuk menonton pertandingan Kiyangu Sang Ting berikutnya. Tidak ada keraguan bahwa Kiyangu Sang Ting, yang marah, akan menunjukkan efektivitas pertempuran yang lebih kuat. Pertandingan hari ini benar-benar mengasihkan. Yang pertama sudah seperti ini. Yang berikutnya adalah kompetisi antara dua bertajuk Do Uluos. Spirit Chuanling kontemporer dari pagoda Spirit Chuan telah membuat mahkota Kiyangu Sang Ting. Melawan Lu Yuxing, yang datang dari gurun barat laut dan dikenal sebagai Jalan Langit Pasir Kuning. Hati Tanggulin bergerak, dan dia menyadari bahwa lawan Kiyangu Sang Ting hari ini ternyata adalah Do Uluo bergelar. Itu bagus, lebih baik melihat kekuatannya. Lu Yuxing adalah seorang paruh baya yang terlihat berusia sekitar 40 tahun, tetapi dia cukup tampan, tetapi dia terlihat sedikit lebih tua dan terlihat sedikit lebih tua dari usianya yang sebenarnya. Dia tinggi dan berkulit gelap. Sepasang mata memancarkan sedikit bau dingin. Ketika dia berada di area peristirahatan sebelumnya, Lu Yuxing duduk di sudut tanpa berbicara, hanya dia melihat orang lain, dia termasuk jenis yang menyembunyikan dirinya dengan sangat baik. Dari segi penampilan, Kiyangu Dongfeng tentu saja jauh lebih kuat darinya, penonton masih mengenang pertarungan barusan, tapi melihat dua judul Do Uluos yang hendak bertabrakan, perhatian mereka juga tertuju kembali. Huang Xia memenuhi langit dengan jalan surga, kata-kata ini bergema di benak Tanggulin, menurut informasi yang diberikan oleh Sekte Tang, hanya ada sedikit tentang Lu Yuxing, dan bahkan dapat digambarkan sebagai menyedihkan. Saya baru tahu orang ini berasal dari wilayah Gurun Barat Laut. Berjudul Do Uluo memiliki basis kultivasi. Di game sebelumnya, dia beruntung. Dia tidak bertemu dengan orang yang kuat. Sepanjang jalan mulus dan mulus. Semangatnya seperti pasir. Integrasi ofensif dan defensif, sangat sulit. Ini adalah evaluasi yang diberikan oleh Sekte Tang. 5, 4, 3, 2, 1, permainan dimulai. Dengan pengumuman wasit, pertandingan resmi dimulai. Saat ini, Makita yang sedikit kejang dan gemetar berjalan begitu saja dari satu sisi. Tepat setelah permainan selesai, seorang master roh penyembuh mengeluarkannya dari meca untuk perawatan darurat. Di bawah belas kasihan Tang Wulin yang disengaja, masalah Makita tidak serius, tetapi guntur dan kilat lebih parah dan perlu waktu untuk meredah. Terima kasih atas belas kasihan Anda. Makita menganggu ke Tang Wulin. Tang Wulin berkata, pisau Beiman MU sangat bagus dan ketajamannya terungkap. Dan juga bekerja keras. Namun ada satu hal yang harus Anda perhatikan, yaitu ketika pedang Beiman Anda keluar dari pedang, meskipun memiliki perasaan mati, ia tidak memiliki jiwa pedang. Anda hanya menggunakannya terlalu murni sebagai senjata, bukan sebagai bagian dari diri Anda sendiri. Tapi perpaduannya hilang, jadi tempat paling menakutkan di Soul Blade hilang. Jiwa sejati dari pedang itu adalah pedang yang mengenai jiwa secara langsung. Tidak peduli seberapa tajam kekuatannya, bagaimana Anda bisa menolaknya? Meski tatapan Tang Wulin selalu tertuju pada lapangan permainan dan ia tidak memandang Makita, namun hati Makita terguncang ketika mendengar apa yang dikatakannya. Ajarkan. Saya telah mencari masalah jika saya tidak bisa berlatih pedang jiwa, tetapi saya tidak menyangka itu karena saya tidak dekat dengan pedang. Tang Wulin menoleh dan memandang Makita, kamu roboh terlalu kencang. Terlalu banyak tekanan mudah untuk dihancurkan. Anda harus memberi terlalu banyak tekanan pada diri sendiri. Tekanan adalah motivasi, tetapi dalam beberapa kasus, ketika tekanan terlalu tinggi, Anda akan memiliki lebih sedikit kesempatan untuk memahami. Itu tidak selalu mengarah pada sublimasi melalui latihan keras secara membabi buta. Kau melihat. Saat berbicara, matanya tiba-tiba berubah, dan seluruh orang itu seolah-olah meleleh ke udara dalam sekejap. Meskipun dia dekat, dia dapat melihat Tang Wulin, tetapi Makita menemukan bahwa dalam perasaannya sendiri, ini orang itu sepertinya telah menghilang. Kemudian dia melihat tangan kanan Tang Wulin melayang di udara dan memotong. Tidak ada suara, dan tidak ada gerakan yang muncul, tetapi pada saat itu, Makita gemetar di sekujur tubuhnya. Saya merasa berada di ruang kosong. Ketika Tang Wulin melambaikan tangannya, lautan spiritualnya terpisah di dunia spiritual dengan sendirinya, meskipun itu hanya sesaat dari reintegrasi. Tapi sesaat sebelumnya, dia merasakan semacam perasaan menyeramkan. Maksud pedang, jiwa pedang, dewa pedang. Arti pedang adalah konsepsi artistik pedang, jiwa pedang adalah perpaduan sejati antara manusia dan pedang. Kata Tang Wulin. Bagaimana dengan dewa pedang? Makita tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tang Wulin tersenyum dan berkata, ada pun dewa pedang, itu adalah pedang untuk membimbing kekuatan hukum langit dan bumi, jadi disebut dewa. Makita menarik nafas dalam-dalam. Tentu saja, ada juga orang-orang kuat di tentara yang memberikan instruksi tentang kultivasi mereka. Apa yang baru saja dikatakan Tang Wulin sangat berbeda, terutama yang baru saja ditunjukkan oleh Tang Wulin, seolah-olah pintu baru telah dibuka di depannya. Perasaan ini membuatnya merasa gatal. Pada saat yang sama, dia juga sangat terkejut, keberadaan macam apa Yulong Yue ini? Jika proses mengayunkan lengan barusan adalah sebuah pedang, maka itu jelas telah mencapai level jiwa pedang. Apakah dia benar-benar mencapai level ini dalam latihan pisaunya? Tang Wulin melanjutkan, berapa tahun Anda mengabdi di ketentaraan?